Oke, kita selanjutnya kita masukkan gambar-gambar ponsel ya, import, klik menu file, kemudian pilih import. Contoh disini ada beberapa yang sudah saya punya gambar ponsel ya, yang sudah di edit, kalau nggak salah ada ini, mana ya. Gambar ponsel, ponsel, ponsel. Sepertinya belum ada yang di edit, jadi saya ambil aja yang ini ya. Coba dulu, terus ini, ini seharusnya dipotong-potong dulu ya. Contoh, untuk menghilangkan background putihnya, ada pilih transparansi tool. Transparansi. Kemudian pilih uniform. Kemudian normalnya kita ganti dengan substract. Nah, ini kelihatan background putihnya agak hilang. Tinggal anda atur posisinya di mana. Bisa ya? Bisa. Kalau terlalu dominan, anda tambahin lagi ya, transparansinya. Kalau terlalu dominan ya. Biar kelihatan transparan. Karena nanti kan akan kita taruh tulisan-tulisan. Nah, kira-kira ini memasukkan gambar-gambar ponselnya seperti ini. Kalau anda ingin lebih bagus lagi, lebih baik dipotong-potong ya. Potong-potong, terus penempatannya. Ya, nanti biar mirip seperti yang ada di gambar. Terima kasih. Terima kasih.